Yang positif ya, buat kandidatnya, karena ditarik dari tempat yang sebelumnya mungkin di tempat yang baru dia menjadi lebih baik lagi. Ini pentingnya kita update kemampuan dan juga punya track record bagus ya, supaya siapa tau mungkin Dian, saya atau pemirsa di rumah bisa dibajak oleh mereka. Mengingat saingan banyak sekali ya. Baik, Benny dan juga pemirsa berikut ini juga ada informasi yang menarik, ada yang berbeda dalam pelaksanaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN selasa kemarin. Ya, salah satu peserta ujian merupakan siswa berusia 13 tahun. Siswa yang semestinya baru duduk di bangku SMP ini, jadi peserta termuda dalam pelaksanaan ujian saringan masuk perguruan tinggi tahun ini. Dan berikut, sosok Muzah Izanardi Wijanarko, siswa jenius peserta SBMPTN. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari peserta ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN ini. Namun siapa sangka, ia baru berusia 13 tahun. Musa Izanardi Wijanarko atau Izan, menjadi salah satu peserta SBMPTN termuda tahun ini. Di usianya yang lazimnya dimiliki murid SMP ini, ia sudah mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Izan sendiri memilih jurusan apa aja sih Izan dari SBMPTN ini? Pilihan pertama FMIPA ITB, kedua Matematika UI, ketiga Fisika UI. Memangnya cita-citanya jadi apa sih Izan ini? Jadi ilmuwan sih, peneliti di CERN atau ITER. Kenapa ya? Keren aja, habis itu juga emang fisikanya fisika atom gitu, saya suka lah ya. Terus pengen jadi yang bisa nerobos dunia gitu, bisa nemuin penemuan baru atau apa gitu lah. Sejak berusia 5 tahun, Izan yang senang mendaki gunung dan bersepeda, sudah menunjukkan kegemarannya akan matematika. Sang ibu pun mulai mengarahkan bakat sang anak. Sayang, bakatnya masih harus terkendala masalah sistem pendidikan. Dia itu sudah punya niat untuk kuliah cepat itu sejak di umur 6 tahun. Dia bilang, bu aku ingin kuliah di umur 12 tahun. Itu waktu dia umur 6 tahun. Nah saya tanya ke dosen ITB, terus dia bilang, oh boleh belajar di ITB katanya. Tapi ikuti seleksinya, dia bilang. Itu harus ada ijazah SMA atau paket C gitu kan. Ternyata prosedurnya itu harus dari paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Mau ngambil paket C-nya setahun kemudian, karena secara materi dia sudah menguasai. Sudah bisa lah untuk lulus-lulus aja lah menurut syarat dia gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak bisa di Bandung. Ada syarat-syarat tertentu gitu kan. Yang sebenarnya syarat itu dia penuhi. Syarat IQ, syarat portfolio, kemampuan gitu. Tapi syarat umur tidak dan usia terakhir ijazah. Izan adalah satu dari banyak anak cemerlang yang harus terbentur sistem pendidikan. Perbaikan sistem pendidikan harus segera dilakukan, agar anak seperti Izan dapat mengenyam pendidikan tinggi tanpa terbelit masalah administrasi. Rian Akkadiat, Bandung, Jawa Barat.